Tana 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 Unboxing Unboxing Sing Ya kali ini kita bakal unboxing Bang Bang Ya Tareng Guys Fans of the Wall Kali ini kebetulan gua pake fans kayak hype Yang kanvas ukuran US nya 9 Ini Fans ini ya Warnanya Tuh Serimutnya Fans Biasa ada serimut kayak gini sih Kata review reviewer yang pro Ternyata Ternyata Selimutnya ada bacaan fans Tengah tau ya guys Tengah tau ya Yang ada fans pas gini Oke ya Tid Tadang Fans All Black Ini skek Skek high yang full black Full black Terus bahannya itu kanvas guys Kanvas Stripe nya pun hitam Terus yang di depannya hitam juga Harganya Harganya Mungkin Beli di satu Pounder Poindic Poindic Kalau yang gini Harganya Kisaran 840-an Sampai 890-an Kalau Untuk wafel ya Bisa lihat sendiri kan wafelnya 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 Coklat Coklat yang Ya bilang tua enggak Mudah dibilang enggak Dan disini Serialnya itu DT Coba di zoom kameranya Kelihatan enggak DT nya Nah Ini kebetulan DT Kalau DT itu dia Made in Made in China Made in China Coba ini kemarin Kan tali sepatnya Sudah dipasangin Sama yang Atau koternya Oke Terus dapat Sticker Bilang sticker enggak Cuma hanya strap Pounder aja Jadi guys Katanya Kalau yang KW-KW ini Justru Hampir mirip Dengan yang original Gimana Bentuknya Ya paling kan Detail-detail Seperti jahitan Mungkin dia agak Agak beda Atau Agak apa gimana Ada Jahitannya kurang rapi aja Kalau dilihat disini kan Kayaknya jahitan di belakang ini dia Lebih Berjarak Dan Teratur Beda sama Kalau yang KW Katanya Jahitannya enggak rapi Kalian bisa lihat kan Sini kamera Agak keatasin Kek sepatu aja Nah Kayak gini kan Ini kebetulan Dia full black Dan bahannya itu Kanvas Oke Guys Sekarang kita coba On fit ya Gimana Satvan sini Kita pakai Kat Kepala Bebuk Dengah Kepala Baik Kanan Tengah Kepala 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 Oke guys, demikian Onfitnya FANS Di 2 paket tadi Soal mengenai Pasli atau palsu Laginya sih, gak masalah sih Tergantung lo, kalau ada Duit Yang berlebih ya, beli yang Hori aja, tanggung kan Beli KW, harganya 200an Sampai 400an Beneranya, orinya itu mulai dari harga 700an Sampai harga 800an kan Menurut gue, kalau lo ada Apa, gue dia belum cukup ya Ditabung aja, udah bisa Dapat FANS Hori Tapi soal detailnya Detail Dan kenyamanan sih, beda asli Soal model sih FANS itu kan gampang Ditiru Gampang ditiru bagi pembuat sepatu Apalagi di Indonesia aku sih, gak dibikin orang Nah, demikian review gue dari gue Lebih kurang mau maaf Dan semoga kalian bisa Suka review atau unboxing kali ini itu Hanya Buat menambah informasi kalian Mungkin Dengan adanya unboxing ini Bisa lebih tahu Ya, sedikit membantulah Demikian dari saya Nah, demikian kurang mau maaf Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Sampai jumpa di video selanjutnya